Ya, Ganjar Mahfud juga memiliki program unggulan satu keluarga miskin, satu sarjana. Ganjar menjelaskan dengan hadirnya satu sarjana dalam keluarga miskin, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena, mohon maaf, mungkin karena dari keluarga tidak mampu, mungkin dia berha atas PKA, berha atas kartu kesehatan, berha atas keluarganya kartu pendidikan, katakan jangan. Tidak sesulit-sulit, satukan semuanya dalam KTP biar lebih kampang. Itulah KTP sakti yang sekarang kita siapkan dengan data yang benar, distribusi akan benar. Tapi Bapak Ibu, kalau umpuk tadi kurang, ya kita akan mencari jalan kuat untuk menambah sehingga lebih mudah. Tapi kalau tidak cukup bagaimana ada cara naik penyuluh pertanian, yang bisa membuat penggantinya, apa itu? Kupukurkanik. Yang kedua juga sama tadi. Eh, kalau ada bantuan-bantuan yang dari pemerintah, berikan dengan cara yang benar. Maka kalau data maaf, warga miskin itu siapa saja sih, ukurannya apa, sudah masuk, tinggal dimasukkan dalam chip. Ya, oke. Begitu sudah masuk, ketemuan dengan ini, konsolidasi nelayan dan penyulisannya. Cara membacanya, bagaimana tinggal ada kartu untuk membaca kartu. Oh, ini masuk kategori, maka jaminan berhadap si orang ini. Satu, dua, tiga, empat. Gampang, apa, sulit? Si keluarga miskin itu, maaf akan bergantung dengan...